ya oke sebelumnya semua gue dan di video kali ini kita bakal memperlihatkan seberapa penting fitur Mastery di PVP ya guys ya atau ngelawan orang ya yang dimana ya sama-sama punya Mastery gitu ya oke jadi untuk tutorialnya Mastery sendiri itu udah gue buatin video tersendiri kalian cari aja di channel gue itu udah dua video kalau nggak salah ya versi awal rilis sama versi yang udah lebih paham ya dan kalau di video ini kita cuman pengen memperlihatkan saja seberapa penting Mastery ini untuk PVP nya ya oke contoh karakter yang bakal kita pakai adalah si M badut ya atau si metal bed di sini buat kalian yang belum tahu jadi Mastery itu fitur yang ini ya nah tiga ini ya jadi paksa Faction Mastery itu nambahin specialist defense sama non-crit damage free sentai Mastery buat nyerang ya yang menambahin specialist attack sama apa evasion yang nambah evasionnya 15% terus yang kanan itu bisa bikin kalian dapat unyielding tambahan ya bisa kalau kalian keepsake 4 bintang atau bisa ya bener 4 bintang ya kalau udah 4 bintang naikin tiernya tinggi ya sampai tier 6 itu bahkan unyieldingnya bisa dua kali ya kayak for gear you gitu ya Oke itu aja intermedia nya kita bakal bahas spesialis sedikit jadi kenapa penting karena ya kalian bisa baca di sini ini spesialis attack sama defense ya jadi misalnya spesialis attack kalian lebih tinggi dari spesialis defense usul maka kalian akan memberikan damage yang lebih banyak ya begitupun kebalikan yang spesialis defense kalian lebih tinggi daripada spesialis attack masuk bakal lebih dikit gitu ya dan ya spesialis attack dan spesialis defense ini kalian bisa baca di sini berdasarkan BP juga jadi semakin tinggi BP kalian semakin tinggi pula spesialis spesialis attack sama spesialis defense kalian gitu ya warna dia tapi jangan mentang-mentang karena BP nya tinggi kalian emang fokus ke BP banget enggak gitu juga ya kalian juga harus sesuaiin statnya juga ya sama karakternya yang cocok gitu ya kalau bisa BP nya tinggi Alhamdulillah bagus gitu Nah gitu aja ya contohnya ya contohnya kayak si MB ini secara skill sebenarnya kalau mau HP nya maksimal ya dengan pakai vitality ya cuman bastion ini tambahin HP dan BP nya kencang karena dia ada persen-persenan ini ya jadi ya mendingan pakai bastion kalau menurut gua daripada pakai sih vitality ini ya padahal nambahin HP nya kan lebih banyak vitality dimana deliver damage si MB kan dari HP nya dia ya cuman lebih enak pakai bastion karena bastion nambahin HP juga dan nambahin BP nya juga kenceng dan lumayan loh efeknya ini juga ya dari bastion ini yaitu mengurangi crit ya mengurangi apa namanya iya mengurangi crit yang bakal masuk ya chance of receiving crit di Chris nah itu dia ya jadi seperti itu dan ya kita bakal langsung aja ke lapangannya untuk testing-testingnya kayak gimana ya guys ya Oke disini gua bakal coba masterinya gua matiin ya kalian bisa lihat di sini specialist attack gua berapa 46 juta ya berarti R8 BTW R8 dan ini bakal gua matiin ya gua cancel aja syaratnya nah ini bakal mati dan kalian bakal lihat di sini specialist attack-nya bakal jadi berapa guys ya cuman 12juta doang ya jadi ya masih itu ngaruh banget dan kita lihat nih dengan specialist attack 12juta MB kita jadi jadi badut beneran atau enggak ya 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 ternyata tes di arena agak ribet ya guys ya karena ya si Yio itu ya yang BPP sama kita dia pakai crew di monster guys agak ruwet jadi ya mungkin kita bakal tes di di rank BP aja ya biar lebih gampang biar gua nge-setnya juga lebih enak gitu ya karena gua bakal ngetes di akun gua sendiri yang itu yang forever ya Oh ya BTW gua lupa jelasin jadi selain specialist attack atau specialist defense Master ini juga bisa nambahin status dasar kalian ya di sini nih kalian bisa lihat ya ini karena ke kunci berarti hilang ya untuk status dasar gua tambahannya gitu padahal ada HP 78% 78.000 lumayan banget dan ini nurunnya ada di angka berarti 700ribuan ya cuman sebenarnya kalau turun 700ribu HP dengan Master yang tidak mati ya nih salah specialist attack gua masih 40juta tetap sakit guys cuman karena ini specialist attack gua mati ya kita lihat sendirilah nanti damage-nya ya kayak apa gitu ya Oke jadi kita bakal tes di rank BP aja dan dia kita bakal langsung tes aja ke akun kita yang forever di sini udah gua aturin ya untuk kita bakal nyerang siapa gitu kita bakal nyerang si King sama si Halo ya Oke jadi seperti itu ya guys ya PTW tier 7 dua-duanya untuk specialist defense-nya dan ya BP 35 juta berarti specialist defense-nya sama ya kalau tier 7 itu specialist defense atau specialist attack kalian itu sama kayak kayak BP kalian ya jadi kalau BP kalian segini ya specialist attack kalian atau specialist defense kalian yang tier 7 bakal segini juga ya jadi seperti itu buat kalian yang belum tahu ya nah si Aloy 31 ya kenapa nggak ke si Suiryu aja karena kalau Suiryu sekolah mau marking gua takutnya non-click damage-free nya terlalu itu ya terlalu ngediskon dia ya walaupun ya kita pakai PM sih harusnya PM nya gua buang ya atau PM nya kita buang dulu guys biar tidak ada non-click damage-free sama sekali ya jadi ya bisa-bisa aja kita buang PM nya ya guys ya oke kita udah buang PM nya nih nah kalian bisa lihat nih PM nya udah gue ganti jadi Glory ya kita langsung testing aja ya testing testing aja kita lihat MB tanpa Mastery ya MB tanpa Mastery jadi apa proc 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 hehehe perbandingannya berarti walaupun tanpa Mastery tapi specialist attack-nya masih ada kan tadi 12 juta ya dibandingin sama si siapa namanya si King dengan si Aloy itu masing-masing 30 jutaan jadi spesialis attack-nya sama spesialis defense-nya beda 20 jutaan kita lihat ini cruel ya cruel aja cuma 16 juta ya kalian bayangin cruelnya cuma 16 juta semoga evasionnya nggak muncul ya semoga evasionnya nggak muncul nah evasion dari Mastery kadang-kadang muncul guys ngaselin ya padahal cuma 15% gitu ya nah kita bakal lihat aja di sini di bawah ya lihat apakah DM nya bakal mantap dan semoga critnya muncul semua sih nah itu muncul 100 juta ya oke 100 juta ya kita langsung skip aja 100 juta doang ya dengan HP 26 juta Rugi dong Rugi dong Rugi dong Oke kita bakal pasang lagi guys Mastery si embal nah ini udah balik ya spesialis attack-nya ya harusnya ada 46 juta yang berarti apa di atasnya si eh karakter karakter dua ini ya kan karakter dua ini spesialis defense seperti yang gua bilang di 30 jutaan ya jadi harusnya DM nya meningkat berkali-kali lipat dari 100 juta ya semoga nggak kena evasion ya semoga nggak kena evasion let's go kita gas aja ya guys ya geder di bret di bret resialis attack-nya lebih tinggi di DM nya pasti lebih tinggi ya mana spesialis defense-nya si akun yang forever ini 30 jutaan kan dibawahnya MB kita lumayan dibawahnya 10 juta ya ini dia kita bakal membuktian semoga critical dan tidak evasion ya yang paling fatal tidak evasion aja sih semoga tidak evasion ya oke lanjut lagi kita ulang ya kita ulang di DM tuh lu lihat tuh cruel-nya aja 160 guys cruel doang loh padahal ya please lah jangan evasion lah ini buat konten harus cepet loh hey pinjervan tolong saya minta kali ini red lu diampasin aja ya jangan jangan di on-in red lu ya kalau kecil-kecil aja nggak usah dinyalain ya nggak usah diaktifin maksudnya let's go kurang motu nggak critical tadi guys kalau ini sekarang kita lihat jeder nah itu dia baru bener ya tuh lihat tuh 690 ya lu bandingin sama tadi awal-awal 100 juta ya tanpa Mastery ya segitu impact ya jadi Mastery untuk PVP ya jadi ya segitu aja untuk video pembuktiannya ya gimana semoga ini membantu kalian misalnya kalian ada yang ngerasa Wah kok DM gua nggak masuk ya jadi ya ini aja Mastery ini ya jadi perhatikan fitur Mastery kalian ya beberapa kasus ada yang itu sih ada yang kayak Bang gua udah merhatiin masih tapi DM gua tetep nggak masuk nah itu harusnya itu karena beda kasta ya maksudnya gimana ya BP kalian terlampau jauh ya sama musuhnya ya jadi ya Mastery ini ngebuat game kita sama Sultan emang semakin ada jarak guys karena ya BP Sultan tinggi ya otomatis spesialis defense sama technya juga tinggi jadi kayak gitu ya jadi kalau udah kasusnya udah kayak gitu ya udahlah legowo aja ya kita usaha sebisanya aja begitu ya oke sekian aja untuk video kali ini kalau kalian suka like aja kalau kalian nggak suka nggak apa-apa dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye